Salam Pak, perkenalkan nama saya Simpson Saklayo dari kota Jayapura. Saya ingin bertanya tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Tuhan Allah menetapkan manusia di Taman Eden dengan perintah untuk mengusahakan taman dan dengan larangan tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat karena manusia akan mati ketika memakannya. Pertanyaannya, Pak, kenapa Allah harus menetapkan pohon pengetahuan itu di Taman Eden? Karena ketika Allah menetapkan pohon itu manusia memakannya dan jatuh dalam dosa. Apakah pohon itu hanya untuk menguji manusia? Pertanyaan berikut, kalau memang Allah menetapkan pohon itu untuk menguji manusia kenapa ujiannya harus sebahaya itu yang membuat banyak manusia binasa? Pertanyaan terakhir, kenapa Allah menciptakan manusia kalau pada akhirnya banyak manusia yang akan binasa di api neraka? Terima kasih, Pak. Bahwa Tuhan menempatkan pohon itu di tengah taman lalu melarang makan terus berikan konsekuensi kalau makan mati Ya memang itu sebenarnya untuk menguji manusia karena Tuhan itu menginginkan sebuah ketaatan yang bersifat atau yang berkualitas Tuhan tidak mau ketaatan yang distel atau yang dirancangkan langsung sejadi mau tidak mau atau apapun terjadi dia pasti taat karena sudah distel atau dicegah untuk tidak taat Tidak Tuhan mau ketaatan itu lahir dari pilihan moral manusia atas dasar ketaatan kepada Allah Saya sering mengilustrasikannya begini bahwa kalau ada si laki punya pacarlah ya terus si laki ini sempat tenggelam di tengah laut lalu kesasar di satu pulau lalu di pulau itu tidak ada manusia satupun hanya ada monyet-monyet dan selama satu tahun dia hidup di pulau itu bersama dengan monyet-monyet dan akhirnya setelah satu tahun dia diselamatkan lalu dia ketemu pacarnya dan dia bilang sama pacarnya bahwa pacarku selama satu tahunnya aku tetap setia hatiku hanya untukmu tidak pernah beralih kepada yang lain Benar? Benar Tapi apakah berkualitas? Tidak Kenapa? Karena yang ada hanya monyet Ya Yang ada hanya monyet Tapi kalau misalnya kasusnya bahwa oh dia pergi bekerja di kota ceweknya ini ada di kampung dia pergi bekerja di kota ketemu begitu banyak perempuan cantik begitu banyak perempuan yang menarik tapi dia bilang selama satu tahun ini saya tetap mencintai kamu hatiku tetap padamu Nah itu baru ketaatan atau cinta yang berkualitas Nah Tuhan mau begitu Ketaatan itu adalah ketaatan yang berkualitas yang melahir dari sebuah pilihan moral antara taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah Jadi memang penempatan pohon itu memang dengan tujuan untuk menguji manusia Terus kalau ditanya Kenapa ujian kok harus sebahaya itu? Terus kalau ditanya Nanti kalau Tuhan tahu kan banyak orang masuk neraka Kenapa masih cipta manusia? Jawaban saya adalah Saya tidak tahu Ya Kenapa? Karena itu tidak pernah dinyatakan dalam hidup suci Kenapa demikian? Kalau kita lihat di dalam Yesaya 55 R8 Sebab rancanganku bukan rancanganmu Jalanmu bukan jalanku demikian firman Tuhan Seperti tingginya langit dari bumi Demikian tingginya jalanku dari jalanmu Rancanganku dari rancanganmu Kita tidak tahu Mengapa Tuhan begini? Mengapa Tuhan begitu? Ayu 36 Ayu 26 Sesungguhnya Allah itu besar Tidak tercapai oleh pengetahuan kita Tidak tercapai oleh pengetahuan kita Makanya dalam ulangan 29 Hal-hal yang tersembunyi Ialah bagi Tuhan Tapi hal-hal yang dinyatakan Ialah bagi kita Ya Jadi kalau dinyatakan dalam firman Tuhan Ya itu bagi kita Tapi kalau tidak dinyatakan Ya itu bukan bagian kita Jadi kalau ditanya Kenapa ya kok Tuhan? Mau kasih ujian saja kok sebahaya itu Kenapa tanggung manusia masuk neraka Masih cinta? Saya tidak tahu Itu jawabannya Itu bagian Tuhan Itu bagian Tuhan Yayasan karyabakti Esra Soru Atau disingkat KABES Hadir sebagai wadah Untuk memberitakan Injil Dan melayani secara holistik Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Afret Soru Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan Yayasan ini memiliki visi Menjadi lembaga yang mempunyai andil Dalam membentuk kekristenan Yang gigih dalam memberitakan Injil Serta setia kepada ajaran Yang akitabiah dan melayani secara holistik Dan misi dari yayasan ini Yaitu melakukan pemberitaan Injil Dan penyebaran ajaran Yang akitabiah secara langsung Maupun melalui berbagai media Juga mempersiapkan dan mengutus Misionaris-misionaris lokal Ke berbagai wilayah Terutama ke pelosok-pelosok Serta mengadakan seminar-seminar Atau pelatihan-pelatihan doktrinal Dan melakukan aksi-aksi sosial Yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik Berikut serangkaian kegiatan Yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru Bagi saudara dimanapun berada Yang rindu untuk mendukung pelayanan kami Khususnya melalui dukungan dana Maka saudara dapat menyalurkannya Ke nomor bekening yang tersedia Untuk informasi selengkapnya Dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru Melalui nomor berikut ini Mari beritakan Injil Dan melayani sesama dengan kasih Bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru Tuhan Yesus memberkati